Intro Memanas kondisi Israel bergejolak militer Zionis segera kudeta Netanyahu besok siang Baru beberapa bulan berkuasa kini Netanyahu terancam segera lengser dari kedudukannya setelah membuat situasi Israel memburuk Pertempuran antar Yahudi hingga demonstrasi besar-besaran bikin banyak unit militer Israel turun gunung dan membulatkan tekadnya untuk segera menurunkan paksa Netanyahu dari tampu kekuasaannya Karena jika pemerintahnya terus dilanjut maka hal terburuk adalah hancurnya rezim Zionis dan cita-cita rakyat Israel Di sisi lain setidaknya 100 perwira dari unit elit di Angkatan Udara Israel mengancam akan berhenti bekerja jika pemerintah melanjutkan rencana perombakan judicial yang telah memicu krisis politik dan juga konstitusional yang mendalam di Israel Panggilan hati nurani kami dapat menentukan bahwa kami tidak dapat lagi melanjutkan tugas Tulis para petugas dalam surat bersama yang diterbitkan oleh media Israel pada kami semalam Menghadapi situasi konstitusional yang berkembang di depan mata termasuk matinya demokrasi Israel seperti yang kami ketahui Kami khawatir bahwa mengikuti perintah militer akan menjadi pelenggaran terhadap sumpah kami hati nurani kami dan juga misi kami Seorang matan komando unit Angkatan Udara Elit mengatakan kepada Channel 12 Israel bahwa negara itu menyaksikan ancaman terbesar dari dalam Ini adalah unit kecil kami tidak pernah berpikir dalam mimpi terliar kami bahwa ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis akan menjadi musuh internal daripada musuh eksternal Sekarang hal itu terjadi kami bertekad untuk menjegahnya katanya Dia juga mengatakan dia percaya bahwa para petugas akan memberontak melawan resim tidak demokratis jika paket hukum disetujui dan dilaksanakan sepenuhnya Gawat pasukan militer Israel bisa bebas Hari ini begini penyebabnya Israel pantas berduka kali ini karena pertahanan di negaranya harus goyang dikarenakan ratusan hingga ribuan tentaranya memutuskan untuk tidak lagi aktif dan membela negaranya tersebut Bahkan aksi mogok ini merambat ke seluruh sektor dan yang paling berat adalah bisa membubarkan militer Israel sendiri Di sisi lain, seraga Tichover menggantungkan seragamnya setelah lebih dari tiga dekade sebagai cadangan militer Israel Pener Jon Payong itu mengatakan dia tidak akan lagi mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah negara yang tergelincir ke arah otokrasi Dikutip dari ABC News Tichover adalah bagian dari gelombang oposisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari dalam jajaran militer Israel terhadap rencana pemerintah yang kontroversial untuk merombak peradilan Seperti Tichover, beberapa anggota militer cadangan menolak untuk bertugas dan mantan komandan membela tindakan mereka sebagai tanggapan alami terhadap perubahan yang akan datang Nilai negara ini akan berubah Saya tidak dapat melayani militer negara yang bukan demokrasi Kata Tichover, seorang sukarelawan, 53 tahun yang pernah bertugas di Lebanon Selatan, Jalur Gaza, dan Tepi Barat Ia menggarisbawai bahwa perombakan itu telah memecah belah Israel sekarang dapat dilihat oleh orang Yahudi Israel Ada kekhawatiran tumbuh dan protes dapat mempengaruhi kewajib militer muda Dalam deklarasi yang telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri puluhan pilot pesawat tempur cadangan mengatakan mereka tidak akan muncul untuk pelatihan pekan ini sebagai protes Kepala Staff Militer, Lieutenant Jendal Kher Salevi dilaporkan memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Minggu ini bahwa protes pasukan cadangan berisiko merusak kemampuan militer bagi maruitas Yahudi Israel yang sebagian besar harus bertugas di militer Tentara adalah sumber persatuan dan ritus peralihan Dinas Militer merupakan landasan penting bagi kehidupan sipil dan angkatan kerja Setelah menyelesaikan 3 tahun wajib militer, banyak pria melanjutkan di cadangan sampai usia 40-an Ketika layanan menjadi sukarela, sebagian besar dari mereka yang mengancam untuk menghentikan layanan mereka adalah sukarelawan melindungi mereka dari kemungkinan hukuman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pilot-pilot di Israel tolak terbang bersama Netanyahu dan biarkan Perdana Menterinya tak jadi lakukan kunjungan kerja hingga luntang lantung begini Gagal maning dan harus gigit jari ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditolak oleh semua pilot untuk melakukan penerbangan bersamanya Sebagai aksi mengecam sewenang-wenang, Perdana Menteri paling kejam di Israel itu Hal ini membuat PM Israel harus luntang lantung tak dapat tumpangan untuk kunjungan kerjanya ke Italia Sementara itu, para pilot dan sejumlah kru pesawat L.A.L. dikabarkan juga ogah membawa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terbang dari Israel ke Roma, Italia untuk kunjungan ke negaraan Pemerintah Israel sampai-sampai kerepotan mencari maskapai penerbangan lain lantaran tak satu pun mendapati para pilot dan kru penerbangan maskapai nasional itu bersedia membawa Netanyahu, dikutip Russian Today Aksi para pilot ini dikabarkan sebagai bagian dari protes terhadap kepemimpinan Netanyahu di Israel baru-baru ini Menteri Transportasi Israel Miri Regev kemudian dilaporkan mencoba membuka penawaran kepada maskapai lain seperti Argya dan Israel setelah L.A.L. tak kunjung mengkonfirmasi ketersediaan pilot kru hingga tenggat pukul 2 waktu setempat Sementara itu, L.A.L. menyatakan kekurangan para pilot yang punya kualifikasi penerbangan Boeing 777 sesuai permintaan Netanyahu selain alasan lainnya Netanyahu sedianya berangkat ke Roma pada Kamis untuk bertemu Perdana Menteri Italia Gorgia Melonia dan akan kembali ke Israel pada Sabtu namun nampaknya hal itu gagal dilakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!